Intro Para pemirsa TVMU yang dirahmati Allah Sudah kita perbincangkan bahwa Ada proses-proses perjodohan Jadi orang tua punya kewajiban Untuk mencarikan jodoh buat anaknya Buat putra-putrinya Walaupun sudah zaman seperti sekarang Boleh-boleh saja proses itu dilakukan Boleh pakai mediasi Bahkan sekarang ada Model perjodohan dengan online gitu ya Dengan media sosial Silahkan saja Asal tentu tidak melanggar ketengah-ketengah agama Silahkan berproses Silahkan berproses Dan kemudian juga jangan terlalu khawatir Nanti kalau sudah berumah tangga gimana Saya belum punya apa-apa ini Nunggu punya rumah Ntar dulu punya rumah bareng-bareng aja Sudah nikah mau tinggal di mana Banyak pilihan Sudah nikah mau tinggal di mana Banyak pilihan Yang pertama mungkin tinggal di rumah mertua dulu Boleh kan Tinggal di rumah mertua indah Terus yang kedua Boleh pindah ke rumah kontrakan Kenapa enggak Terus Boleh Nyicil rumah Lewat KPR gitu ya Atau bagaimana Silahkan Jadi ada prosesnya Yang penting bagaimana Sesudah membangun keluarga ini Ya Bayi tijan nanti Rumahku laksana sorga bagiku Soal di rumah di mana saja Bagaimana suasana Ya penting suasananya itu Suasana rumah kontrakan bisa bayi tijan nanti Suasana rumah mertua bisa bayi tijan nanti Apalagi punya rumah sendiri ya Bisa bayi tijan nanti Rumahku laksana sorga bagiku Yang penting bagaimana isinya Saratnya apa bayi tijan nanti Yang pertama Ada suami yang aman Suami yang aman Jadi ketika akan nikah Tadi orang tua Wali menyerahkan pada Suami pada menantu Pada pengantian laki-laki Dengan hijab kobur Kemudian jadilah ia Laki-laki yang aman Jadilah ia suami yang aman Jadi syaratnya gitu ya Bayi tijan nanti syaratnya Yang pertama Ada suami yang aman Yang kedua apa Yang kedua ada Istri yang soleha Jadi suami yang aman Punya istri yang soleha Jadi solehannya istri Bergantung pada suami Jadi jangan juga dipaksakan Maunya punya istri yang soleha Tapi suaminya Tidak membinanya Tidak mempersiapkan Tidak bisa gitu Harus bersama-sama Jadi jadilah suami yang amanah Insya Allah punya istri yang soleha Nah si istri soleha akan Mendoakan suaminya Akan mengingatkan suaminya Akan berdiskusi pada suaminya Sehingga suami Punya tanggung jawab dan aman Nah Dari suami yang amanah Dari istri yang soleha Nanti akan lahir Anak-anak keturunan Yang kurratain Kita sering berdoa Kita pengen punya anak keturunan yang soleh dan soleha Punya anak yang kurratain Yang menyenangkan hati Menyenangkan di pandang mata Kemudian kita mohon Ya Allah jadikanlah ia pemimpin Untuk orang yang bertakwa Pemimpinnya susah Apalagi pemimpin orang yang bertakwa Lebih susah Tapi karena kita Sudah mempersiapkan Ada suami yang amanah Ada istri yang soleha Insya Allah punya anak Punya generasi Yang kurratainya Yang enak di pandang mata Menyenangkan Anak-anak itu menyenangkan Ketawanya menyenangkan Nangisnya menyenangkan Candanya menyenangkan Nah ini kan Bagaimana orang tua mempersiapkan itu Jadi tadi Gak usah nunggu punya rumah dulu Nantilah Punya rumahnya bareng-bareng Jadi nikah Kemudian tinggal di mana Di rumah mertua Oke Syukur juga Kalau sudah punya rumah sendiri Boleh-boleh saja ya Gak dilarang Malah mas kawinan kasih kunci Kunci rumah Boleh juga Walaupun tipenya 21 Gak apa-apa Tipe 21 kan punya sendiri Yang jauh dari mana Ya gak apa-apa Di luar Jakarta Kan bisa ditempuh Nah ini rumah Di mana rumah kita Jadi Sesudah nikah Di mana mau tinggal Rumahnya di mana Nah Milih rumah itu juga Seperti milih jodoh Jodoh-jodohan rumah itu juga Kan kita akan merasa nyaman Akan merasa aman di situ Akan merasa enak di situ Kita tinggal Masyarakatnya Cocok dengan kita Ya seperti itu Ya Kita katanya bilang Rumahnya jauh amat sih Jauh dari mana dulu Jauh dari kantor Tapi Dekat pasar Pasar dekat Dengan rumah sakit dekat Dengan gedung kesenian dekat Boleh-boleh aja kan Nah jadi Dari mana itu ukurnya Jauh bisa ditempuh Tapi kan kenyamanan Gak bisa dibeli Kenyamanan gak bisa dibeli Bergantung bagaimana kita Di sini lah konsep Membangun rumah Yang baik di jahat Nanti seperti apa Lingkungannya Guyup Lingkungannya enak Nyaman At home kita Aman di situ Pasti kita akan senang Jadi sesudah nikah Mau tinggal di mana Silahkan pilih alternatif Jadi rumah itu Nabi Yang Seorang Yang sangat luar biasa Tadan kita Rumahnya kecil Tapi kata Nabi Bayi tijan nanti Rumahku laksana sorga Kenapa laksana sorga Karena ada istri yang soleha Di situ Ada suami yang amanah Di sini Dan ada anak-anak yang Korotasi Ya Para pengantin baru Mudah-mudahan Anda Segera Dapat Ngomongan Punya anak keturunan Dan Anak keturunan Jadi anak keturunan yang Soleh dan soleha Begitu ya Insya Allah begitu Berproses kita Semua berproses Dengan proses itu Maka Akan lahir Generasi-generasi Yang sehat jasmaninya Sehat rohaninya Dan juga Takwakur Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Kita Ikuti dulu Pesan-pesan berikut Sebelum kita lanjut Dengan pembahasan yang terakhir Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.